Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Assalamualaikum 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 dengan beliau mengungkapkan sebuah hadis bangganya luar biasa sahabat ini hadis hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin miyat kalimatnya pendek penjelasannya sampai puluhan halaman innamal kalau di dalam bahasa namu namanya kasar di dalam bahasa kalahkah namanya kasar kasar itu apa? memberikan batasan artinya batasan amal itu diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan niat niat beruk, hatil beruk niat dia itu 10% saja maka hasilnya 10% niat dia 100% maka 100% ini namanya kasar kasar atau kasar di dalam ilmu bahasa di dalam kajian tafsir juga Ibn Mu'asyur beliau mengatakan kasar atau kasar di dalam kajian apa namanya hadis ini namanya isbat isbat wannafi amma siwamu isbat itu yang menguatkan artinya apa? dikuatkan amal itu dinilai oleh Allah sesuai dengan dia yang menyatakan ada yang dikeluar daripada itu kita beribadah ria bukan kerana Allah maka kita baca bukan kerana Allah ini seperti penggunaan itu di dalam kajian tafsir itu di dalam kajian tafsir innamal hayatu dunia la'ibu walamu wazinatum watafafurun baynakum watakathurum fil amwali wal awlat kehidupan dunia itu tidak lebih dari lima hanya lebih tidak kurang tidak lebih ini begitu dikatan innamal tidak kurang tidak lebih ini seperti seorang ketika meninggal dunia ketika seorang meninggal dunia tidak kurang tidak lebih kecuali dua hal yang akan dia dapatkan dua hal apa namanya posisi orang keluar yang pertama mustariah mustariah itu apa dia kembali kepada Allah dengan dengan tenang dan dia senang sekali orang lain juga senang ini mustariah namanya tidak ada pilihan lain yang kedua seorang meninggal dunia mustarah mustarah itu bagaimana sudah dia susah orang lain kenal soh meninggal dunia alhamdulillah bukanlah dari awam itu bukanlah yang meninggal dari awam itu yang menyukai alhamdulillah ikutnya kebahayaan bukan manusia saja para malaikat menghuntung orang ini ketika dia meninggal dunia soh meninggal langat kamu wa'ihat wa'illah kita bisa lihat dalam sebuah hadis ini ketika seorang meninggal dunia yang digunci oleh manusia digunci oleh binatang melaknat dia malaikat melaknat dia Allah melaknat dia tumbuh-tumbuhan melaknat dia makanya malaikat itu dia kompromi satu sama lainnya apa katanya wa'kila manrak ini sekarang siapa yang mengurus dia ketika meninggal akhirnya malaikat ini dia naik saya tidak mengurus dia kenapa karena orang yang digunci makanya dia nak ada pilihan antara satu dan dua makanya berdoa apa Allah makanya bunha bukan bunha meninggal dunia kita senang kembali kepada Allah kita kembali kepada yang menciptakan kita kita mengenung kembali Allah kalau selama ini kita nak datul Allah datul hidup Allah dan kita sudah beristirahat istirahat bagaimana kita sudah istirahat atau pilihan yang keluar makanya kita berdoa dapat yang pertama daripada dapat yang ketua makanya ini adalah usulul khatimah usulul khatimah ini begitu juga ini namanya ismat ismat itu apa menguatkan ismat itu apa membuat tahkik namanya tahkik ya kalau di dalam kajian kajian usulul tafsir namanya tahkik mentahkikkan kalau amal-amal itu tidak diberikan nilai oleh Allah kalau niat itu hanya berdoa sekarang amal itu apa makanya nanti amal itu di dalam syarah syih halus syih nama beliau syih halus syih ini adalah syarah beliau apa kata beliau amal itu ada tiga maka sehingga kita dapat dapat diberikan pahala oleh Allah dia tiga hanya ada peceroh apa itu amal itu puluh amal hati baik dhuti juga baik ku'eh juga baik khibah juga karena ada dalam kajian itu ada namanya khibah khibah bil kalbi khibah hadir jadi kalau sudah khibah dalam hati dalam hatinya macam-macam yang sudah diperhitungkan oleh Allah makanya nanti ibadah hati itu ada empat ketika kita sudah proses pada yang ketiga maka akan diberikan sanksi oleh Allah dan diberikan pahala oleh Allah tetapi kalau pada level yang pertama pada level pertama bagaimana level pertama level pertama maka kita harus tahu hati itu bagaimana kerja hati kita selama ini kita tahu kerja tangan kerja kaki kerja mulut dan lain sebagainya kita selama ini kita tahu bagaimana perkembangan otak otak yang berkembang dia pindah dan lain sebagainya kenapa kita tidak tahu bagaimana kerja ini hati hati itu pada level yang pertama itu namanya hadifun nafsi bisikan-bisikan saja maka seorang sebelum mencuri ada bisikan seorang sebelum beribadah dia berserat jamaah itu ada bisikan-bisikan ini temayang jamaah yang bukutnya yang bukutnya ketika pada posisi yang pertama seorang yang dapat penghalang hanam demi pahala ini niat yang pertama tidak ada bisikan hanam demi pahala hanam demi pahala hanam demi pahala hanam demi rusak yang kedua ini namanya muyulun nafsi kecenderungan jiwa ketika dibisi oleh oleh syaitan ayah ini temayang ini ini temayang jiwa condong untuk tidak salah kecondongan jiwa untuk tidak salah tidak diberikan saksi oleh Allah hanam demi rusak saksi dua yang ketiga namanya itiqadun nafsi itiqadun nafsi hati ini sudah yakin itu tidak salah ya baru disitulah diberikan sangsi oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah amal yang tidak diketahui oleh dua malaikat ini jadi sehebat apapun berarti-berarti kiraman katibi mereka tidak tahu level-level ibadah hati ini maka itiqadun ini sudah mulai yang keempat itu namanya apa al-azmu al-al-fi'li hati ini akan bermuat lu-al-fi'li yang meninggal makanya ketika beliau meninggal amal ibadah hati beliau sudah diberuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka katanya berbanyaklah yang ibadah hati yang ketiga dan keempat lu punya haji yang beridika jangan satu dan dua level satu dan dua level kedua dan ketiga maka kata berdoa kepada Allah ketika kita meninggal dunia sesuai dengan pembagian tadi kita sudah dapat pahala haji dan umrah betul ini benda yang boleh kita jangan tiga ini ibadah yang pertama ini namanya al-amalul kalbi yang kedua al-amalul mutqi mutqi itu apa mutqi nya apa jadi makanya kita jaga apa jaga bulu setiap ikhliwan dari bulu ini selalu dipitai ketemu ya Allah pupu yang takut macam-macam ini semuanya dipitai maka hati-hati ketika ketika berbicara ini namanya amalul mutqi makanya kali ini tidak dapat pahala menyuahkan hati-hati tapi tidak diam saja ketika hati-hati sudah berbicara ya ketika hati-hati tidak berbicara makanya semua yang keluar dari mulut itu yang bercah aman dulu menyuahkan hati-hati hati-hati saya tidak tahu saya tidak tahu jadi baik hati-hati makanya nanti semua itu akan berbicara yang ketiga yang ketiga namanya amalul jawari amalul jawari adalah kamar kamar satu bagaimana tangan bagaimana mata bagaimana jaru jadi makanya dari tiga amal ini semuanya itu harus berataskan kepada niat kenapa dibuat jamak bin niat kenapa tidak bin niat karena kalau mau salat niat mau ini niat semua niat makanya berangkat dari muat yang bening tanya ya Allah lu bida luti ya Allah hanalu talimi go hanalu juhak go hanalu juhad go hanalu betul go niat jadi makanya inilah yang dikatakan dengan innamal a'malu bin niat niat itu bagaimana niat itu kalau secara bahasa itu namanya al-khasdu dari fikir al-khasdu khasdu itu apa keinginan untuk melakukan sesuatu makanya ini tetapi kalau secara istilah itu adalah aman ibadah hati untuk melakukan sesuatu yang ikhlas kepada Allah s.w.t ya makanya bukan datang bayang yang ini mendung sekarang perkanyaannya ini kalau kita masuk ke jalan fikir kalau seandainya seseorang ketika waktu kalau di dalam kait asyarah ada seorang pergi jadi dia itu pas waktu umur ketika dia salah dia tidak mengkhususkan nyodoh temayang dia cuma dia temayang temayang apakah sah salatnya dijawab oleh imam manafi salatnya tidak sah kenapa tidak sah tidak diberikan pengalaman oleh Allah kenapa dijawab oleh imam manafi dia tidak mengkhususkan salat apa itu makanya kita kata lumayan usalli salatan maghrib usalli salata suhih jadi menjelaskan usalli salatan maghrib suhih duhri mana menjelaskan kemudian tapi dalam pendapat imam tadi apa kata beliau sah salat sah walaukannala yanwi abduh walaupun dia tidak meniakan salat duh kenapa li'an ah yu'ayin al-fuh karena dia sudah mentakjimkan salat fardu kajilah salat fardu kajilah salat duh maka ada dua pendapat pendapat yang berbeda ada dua pendapat 6 pendapatnya makanya di dalam 6 ulama hadis di sini mereka itu mengatakan dua pendapat ini masalah ni maka mandul ma'al ibadah dan sesuai innamal ahmadu bintiyaj maksud niat niatnya 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 mandul ni masing masing ini yang beda-beda temaya maghrib untuk maghrib temaya isya untuk isya bedalah jadi artinya nadal tiga lumayan mundur lumayan asal jadi ketika salah asal agak telah kecud dia tidak sepenuh banyak manipun kat viratul ikhid duduk mbak duduk disampil lu nanti lelah undai mungkin kena wak 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 kenah nak beri kena pilur Allah mbak kan hannah nanti lelah 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 Allah hannah jadeh Allah anak jadeh mungkin mbak kemudian setelah Allah mbak kami sedar kaguh akhirnya prih raka' kedua ketika kami bangun anak mbak 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 Allah ketika masa umik dia berpian apa usalli salatal maghribi salas salaka atif milah ila saya salat maghrib tiga kali senangka Allah salah asal itu pun salah pun maka ketika habis salah karena Allah mbak 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 makanya kalau tak ayin dia itu salah dia dia maghrib lah itu jisih kecuali kalau kata iman Ahmad bin Ahmad dia tidak ayin maghrib tetapi sahaja salah salat Farku ini menurut iman Mbak boleh nak masalah tapi menurut iman tidak boleh tidak sah salah sudah sekarang kita lihat kesempatan segala sesuatu hal itu apa yang diingatkan ada muncul dua kurama hadis yang mengatakan kalau hadis ini tawqid tawqid itu namanya tawqid sebagian mengatakan bukan tawqid walaupun pengulangannya dua kali sebagian pendapat mengatakan ini namanya taksis di dalam kaedah ilmu hadis kalau sudah berjumpa taksis maka berlakulah taksis taksis itu apa namanya taksis itu yang kedua bukan yang pertama yang pertama bukan kedua mereka berkini sendiri tidak sama sekarang kita lihat apa bedanya aman ibadah kita sesuai dengan ini maka ketika kita kerja kita niat ini yang kedua apapun hasilnya hasil dari apa yang kita lakukan sesuai dengan niat kita pertama sekali jadi kan beda kalau yang pertama itu adalah awal yang kedua adalah akhir hasil kerja yang pertama ini ketika permulaan ini kerja yang kedua hasil daripada kerja maka hasil kerja kita apakah maksimal tidak maksimal sesuai dengan niat kita pertama hasil kerja kita kalau niat berbuat curang sama orang lain ya pajuh yang ada maka hasilnya juga pajuh ada tapi kalau hasilnya dari pertama kita nikit kemulis maka hasilnya juga kemulis makanya ketika seorang setelah bekerja mungkin hasil menggundah mungkin tukar karena niat 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 ketika kita capai bekerja kita beribadah penyamalah wadah selamat artinya pandi puan tidak beribadah kita baca al-kula makanya hebat sekali hati itu hebat sekali dia memberikan sinyal kepada seseorang ketika dia selesai beribadah diberikan sinyal oleh hati maka kalau kita ingin tahu kita khusus tidak khusus dalam beribadah 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 Assalamualaikum 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 jiwanya tenang kalau jiwa tenang hati memberikan sinyal hasil niat kamu itu benar berarti nipu 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 kalau kalau seandainya Assalamualaikum Assalamualaikum hati bertindak hatinya peniat pertama dia tidak benar maka kalau ingin hasil yang maksimal perbaikilah niat itu jadi nipu ini makanya kalau orang menguntuk ilmu itu biasanya itu puluh yaman jadi orang yaman disudahkan di sudan itu ada halakah halakah itu di memandai oleh orang-orang yang guru yang makan cekas yang biasa itu keluar biasa cekas ketika kita ingin mendapatkan ilmu dari dia yang kita mau berhubung berhubung kata dia sudah berhubung sudah berhubung kamu berhubung 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 supaya dapat keberkahan dan berhubung berhubung makanya berhubung berhubung supaya apa baik nampak majlis ilmu boleh mendeng semua itu boleh arti terukun nyuh hanar ini Tidak mengapa, yang berdebat Kalau ingin berdebat, dia tidak ada Tidak mengapa Tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa Tidak mengapa, tidak mengapa Ilmu Allah berlua sekali Berlua sekali dengan Allah Artinya, hanya mengatakan berdebat yang terguna Tidak mengatakan berdebat, tapi berdebat Walaupun tidak menang, kita menjadi musuh Bagi dia, hanya mengalir Hanya yang telah menang Tidak menang dalam ilmu Artinya, apa yang ingin mengatakan Dabur nolok, dabur nolok karena ilmu itu kan ada dua ada ilmu ilmu itu diperoleh seseorang dari diri dia sendiri kalau dia belajar di sini, belajar di sana, sampai berapa puluh tahun dia belajar, baru dia dapat ilmu satu yang kedua ilmu yang diperoleh dari Allah yang ilmiah yang boleh belajar artinya apa? yang boleh belajar kenapa? dihajarkan oleh Allah maka Nabi Muhammad mengatikulah tetapi ilmu itu diberikan oleh Allah ketika Nabi Muhammad mengatakan, saya sebelumnya tidak tahu apa ketika diajarkan oleh Allah seakan-akan selesai tahu apa yang ada bilang, ini berdua dengan Rasulullah SAW hijrah itu ada dua hijrah itu ada dua ini terkait masalah niat hijrah itu berpindah arti berpindah apa? ini sama juga ini semua kalimat apa istilahnya apakah majas biji kinayah hijit atau kalimat mentang mentang apa namanya mentang taksis ini belum masih umum ya, belum khusus artinya apa? hijrah itu ada dua amal itu ada dua ada amal syari'i ada amal heru syari'i hidup di dunia itu ada dua juga ada amal kita lakukan bukan karena Allah dan amal kita lakukan karena Allah subhanahu wa'ala'ala kalau amal ibadah kita lakukan karena Allah maka kita akan dapat hasil juga hasil yang diberikan oleh Allah kalau kita bekerja atau apapun kita lakukan bukan karena Allah karena manusia maka kita dapatkan adalah dari manusia maka disini dibagi dua hijrah itu ada dua ini terkait masalah niat barang siapa yang berhijrah dia berpindah dari kebaikan menuju keburukan menuju kebaikan karena Allah niat karena Allah maka dia akan dapat pahala dari Allah yang kedua barang siapa hijrahnya karena seorang wanita ini karena seorang wanita karena ayatnya apa hadis ini diturunkan terkait dengan seorang pemuda yang dia ketika berangkat hijrah dari Makkah menuju ke Madinah dia tersanggung dengan seorang wanita kamu pilih saya atau pilih dia pilih lu pilih hijrah dengan Nabi Muhammad kamu mahal mana iban ya menyulung jalan ini ketinggian menyulung jalan ini makanya dikatakan oleh Rasulullah barang siapa dihijrah karena wanita dia akan dapat wanita itu barang siapa hijrah karena saya dia akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah ketentuan jiwa makanya menunggu benang jiwa dan dia itu bagai kamu bagai bena bro bena dekir bena seorang kita ini yang kita harapkan apa bena tapi level kalau level satu wajahnya makhluk nah bisikan-bisikan syetan ayah betul-betul bulannya di bulan anak-anak itu no dia udah bingung-bisikan atau kita pacar dulu saja pak goyudu nafsi nah begitu saja jangan sampai yang ketiga yang ketiga itu adalah tiqanun nafsi ketika seorang berindikan betul-betul pencuri di bulannya dan ketika nanti dia benar atau salah dan hadirnya sudah berbuat dosa kenapa sudah masuk level level ini sekarang kita lanjut lagi wamangkanat hijratu li dunia suyusi muha ya ini nanti ada ada beda-beda kenapa satu famangkana satu wamangkana famangkana itu li tafri namanya atau li ifsah namanya maka di dalam kajian namun itu fa itu li ifsah menjelaskan kalimat yang di belakang yang belum jelas maka dijelaskan bagaimana niat itu ketika seorang hijrat itu harus memiliki niat yang kedua wamangkana wa itu waw kataf waw kataf di dalam kajian namun itu apa hukum sebelum waw dan setelah waw sama artinya apa ketika seseorang itu dia melakukan sesuatu hal itu harus niat kenapa supaya dia dapat dapat pahala yang kedua kalau dia tidak niat maka tidak dapat pahala sama sekali dari Allah s.w.t di waw kata jadi barang siapa yang dia hijrah karena dunia ini semua kalimat apa namanya masih khusus kalau uangnya apa barang siapa salah bukan karena Allah karena dunia tembayang karena dunia nyuhannya tembayang hanya itu dia walaupun hanya itu pilih ini ini artinya apa salah itu karena dunia salah semuanya terkenal makanya fahijratu milamah kesimpulannya seperti ini maka seseorang sesuai dengan kapan yang dia kalau dia dia berangkat dari sini karena duit maka duit yang dia dapat kalau dia dapat duit maka keburukan yang dia dapat kalau dia niat karena Allah s.w.t ketika sampai tempat ini mungkin duit pun dapat semua dapat mantap demik duit pun demik pahala demik yang menohan duit saja dapat tapi pahala tidak dapat saya rasa sekian saja tapi ini perdana apa namanya pada pertemuan baru selanjutnya sekali lagi baru kita berpanjang masuk ke dalam hadis hadis yang kedua jadi mudah-mudahan ada manfaatnya tidak usah kita buka dialog lagi jadi mungkin sambil dulu kita buka dialog mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian subhanahu wa'alaikum terima kasih